Selamat malam dengan Terijaya, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Tokok Bicara yang disiarkan langsung dari studio Terijaya di Pilung NU Center, lantai 5, Menteng, Jakarta, Pusat. Tahun saya spesial malam hari ini, karena memang banyak ditunggu oleh Anda, pendengar Terijaya, dan juga kemarin sempat ada beberapa permintaan untuk bisa menghadirkan Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia, Bapak Jajah Ahmad Jayus, yang akan bersama Anda kurang lebih selama satu jam ke depan. Selamat malam, apa kabar Pak Doktor? Ya, baik. Saya Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Hakim dan Pak Kukum kita di Indonesia saat ini Pak? Ya, secara umum, untuk masalah Hakim ini ada beberapa keterangan-keterangan yang berlakunya, mulai dari Undang-Undang Kekuatan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Berbagai Penghadiran di lingkungan masing-masing, misalnya Undang-Undang Perlindung Umum, Undang-Undang Perlindung Tausana, Blitem, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Undang-Undang tersebut, jelas apa yang menjadi tugas Poh Hakim itu pada intinya memperiksa memutuskan perkara. Pak, kemarin kita sempat diramatkan dengan beberapa kasus Hakim ya, sempat terkenal DTKPK, kemudian ada Hakim yang juga secara moral banyak, kasus yang kemudian muncul ke media. Sejauh mana komisi misial melihat fenomennya dan kasus-kasus yang akan jadi selama ini? Ya, tentunya Hakim dibentuk setelah reformasi itu dalam kerangka pengakuan pengawasan, agar problem-problem di dunia peradilan itu, seperti problem hakim menerima sesuatu, atau yang dalam tengah petik menjadi masalah di pengadilan, itu bisa diatasi. Oleh karena itu, kaya dibentuk kewenangan untuk antara lain, ya, menjaga dan menegakkan kebenaran pengawasan serta pengawasan pelakon hakim. Nah, tapi faktanya seperti yang saudara sebutkan tadi, ya, ini masih terjadi. Ternyata, ada dua bulan ke belakang ada Hakim juga kena OTTKPK, baru-baru bulan ke belakang ini ada Hakim yang juga kena OTTKPK, dan lain sebagainya. Berdasarkan catatan di kaya sendiri, dari 51 laporan kemudian masuk ke Majelis Kehormatan Hakim, artinya rekomendasi yaitu pemerintian, itu 21 berkas itu adalah berkaitan dengan gratifikasi. Jadi ini sangat pendidikan, bagi kita kaya terus mendorong agar ke depan itu hal-hal yang demikian itu tidak terjadi. Pak Jajal, sebetulnya apa sifat penyebab kemudian masih ada OTTKPK, hakim, masih kaya, tentunya sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat. Apakah memang ini dimulai karena etika, etikud, atau memang gaji para hakim ini masih kurang banyak? Problem utamanya, kalau dulu kan isunya menyangkut gaji kecil, kemudian naik PP-94, kemudian PP-5, kemudian PP-kenaikan gaji bagi hakim agung, ternyata itu juga tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi kelihatannya menurut saya, hemat saya itu adalah kompleks problemnya, bukan persoalan kesejahteraan. Nah, kalau dulu misalnya tahun 2012, kalau gaji hakim sudah naik, mungkin setelah 6 tahun kebelakangan ini, mungkin harus ada penyesuaian. Sehingga kalau problem gaji itu, apa namanya, dulu menjadi isu utama, sekarang itu semestinya tidak menjadi isu utama. Yang mungkin yang paling itu adalah menyangkut problem mental. Mental yang berubah dari katakan misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang tadi gajinya kurang itu mereka mencari, di luar kurang gaji, gitu kan, sekarang gaji yang berbual dalam tanah peti sudah cukup memandai, gitu kan, ternyata masih melakukan begitu, jadi menangkutnya. Padahal pemerintah Pak Jokowi, kampanyenya adalah revolusi mental, karena mental ini nampaknya memang jujud proses yang panjang atau bagaimana Pak? Kompleksnya tadi dimulai dari mana kita kompleks? Ya, ada kompleksitas ya, ada kompleksitas, ini tidak hanya menyangkut aparatur penerbukur, juga menyangkut semua stikolat peradilan. Karena harus di proses mentalistis, artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara juga jangan sekali-kali berusaha untuk melakukan sesuatu kepada hakim. Nah, sebaliknya hakim juga harus bisa menjaga identitas diri. Nah, ini kan menjadi masalah nih Pak, karena kita temui juga bahwa orang-orang yang berperkara, karena memang mereka salah di awal, tidak punya etika, tapi kemudian dipancing nih Pak, akhirnya jadilah pertemuan antara misalnya hakim dengan orang-orang yang berperkara. Dalam aturan di komisi judicial sendiri sebetulnya seperti apa, untuk kasus-kasus atau pertemuan semacamnya? Ya, kan di dalam kode etik maupun peraturan mahkamah aku sendiri, seringkali kalau saudara pergi ke pola itu tidak menerima tamu yang berkaitan dengan perkara. Itu artinya suatu benteng untuk agar hakim dengan pihak yang berkaitan itu tidak bertemu. Karena corong untuk memberi sesuatu itu kan bertemu dulu, atau saling kontak satu sama lain gitu kan. Nah, itu perlu cegah. Tapi faktanya masih ada juga lapor ke kita hakim yang bertemu dengan pihak. Nah, kaya tentunya punya kepentingan itu, makanya kalau seandainya ada hakim bertemu pihak, artinya misalnya pihak pengugat seorang gitu kan, tanpa melibatkan pihak pengugat itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Baik secara etik maupun ketentuan yang berlaku di lingkungan mahkamah agung. Nah, ini pengawasannya seperti apa, Pak? Jika memang kemudian ada yang melakukan pertemuan dalam satu kasus misalnya? Nah, memang kalau kita sebagai suatu pengawas eksternal, ada kelepasan sumber daya. Nah, kita tujuh komisioner, kemudian ada kurang lebih 26 tim pengawas, ada kurang lebih 12 itu tim investigasi. Kemudian dibantu oleh tim penghubung ada 12 untuk mengawasi seluruh wilayah pengisahan yang sudah bikin diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya di Mahkamah Malu itu ada pengawasan internal. Pengawasan internal itu antaranya misalnya Wakil Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan, tingkat pertama dan oleh Ketua Pengadilan tingkat pandi. Kemudian di tingkat mahkamah agung sendiri, ada Ketua Kamar Pengawasan, ada juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah, mestinya mereka juga lebih efektif karena bersentuhan langsung sehari-hari di pengadilan. Kalau kita mungkin hanya berdasarkan laporan, walaupun dalam hal perkara-perkara yang memperlukan perhatian publik, kita juga tanpa diminta, kita turunnya. Tapi hidupannya itu tidak cukup. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan kita itu ada yang menamakan peningkatan integritas hakim, kemudian melakukan advokasi, kemudian ada yang menamakan judicial education. Itu adalah bagian agar semua stipuler peradilan memahami betul posisi hakim, hakim yang terikat oleh kode etiknya. Tapi soal kode etik tadi, dari pengamatan Bapak yang sudah menjabat sebagai Ketua Komisi, apakah ikatan tadi, termasuk misalnya integritas, kemudian bagaimana hakim berperilaku terhadap satu kasus, jadi evaluasinya seperti apa, apakah memang sudah cukup efektif atau masih ada yang berkasus? Sebetulnya kalau hakim itu terikat pada hukum acara, baik acara perdata, baik acara pidana, yang merisa berkas, merisa fakta di persidangan dengan ketentuan hukum acara itu clear sebetulnya. Kalau misalnya ada laporan, kalau dia memang sudah berkesusaha dengan hukum acara itu pasti akan hewan, tidak terbukti laporannya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, pendengar kerjaya, kita tetapi ingin tahu berapa kasus hakim yang terkena sanksi, kemudian kira-kira sanksi apa yang diberikan oleh Komisi Judisial dan Makam Agung, ini kan saling getar kaitannya Pak ya, jika ditemukan hakim-hakim bermasalah di seluruh Indonesia. Kami akan membahasnya lebih dalam lagi, tetap bersama kami di Toko Bicara. Terjaya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbedaan malam hari ini dalam program Toko Bicara bersama Ketua Komisi Judisial, Bapak Jajah Ahmad Jayus. kita tadi membahas soal kasus-kasus yang terjadi terhadap hakim di Indonesia, dan tadi Pak Jajah ingatkan bahwa sebetulnya persoalannya sangat kompleks, dan dari persoalan tadi tentu ada semacam punishment yang diberikan oleh Komisi Judisial jika ditemukan hakim-hakim yang bermasalah. Kita ingin tahu, pendengar kerjaya juga ingin tahu Pak, sebetulnya dalam turun waktu yang Bapak punya, berapa sebenarnya kasus-kasus hakim yang bermasalah, kemudian sanksi apa yang dimiliki kembali perjayaan? Ini kalau kita ambil data perbandingan atau data tiga tahun terakhirnya, itu menunjukkan bahwa tingkat laporan itu masih tinggi. Misalnya di tahun 2018, itu ada sampai tanggal 2 Desember kemarin ini, itu ada 1.563 laporan. Kemudian tahun sebelumnya 1.473 laporan, dan tahun 2016 itu ada 1.680 laporan. Memang dari sekian ribu laporan itu, tidak semuanya itu kita bisa prosesnya. Pertama antara lain karena ketika laporan diminta datang, tidak datang, nanti laporannya tidak serius. Kemudian ketika diminta bukti-bukti, mereka tidak melampirkan bukti. Jadi tidak jelas laporannya. Nah itu kadang-kadang tidak bisa ditindaklanjuti. Nah dari data yang kita miliki, di tahun 2018 sampai tanggal 2 Desember itu, dari 1.563 laporan itu, hanya bisa kita register 416. Artinya di luar itu adalah banyak data-data yang tidak lengkap. Artinya 40% saja Pak ya? Ya, kurang lebih itu diregister artinya, ditindaklanjuti, dipeliksa pelakorannya, kemudian dimintakan alat bukti dan lain sebagainya. Pak, sebelum dilanjutkan, apakah pengaduan tadi, karena ada kekhawatiran misalnya pengadu menyampaikan ke Komisi Riesel karena ada takut diteror dan segala macam? Ada ya Pak, sebabnya? Kalau kita, kenapa mereka tidak serius ya, yang tadi tidak diregister, itu kita tidak tahu penyebabnya. Mungkin setelah ditimbang-timbang, mungkin mereka lelah dan sebagainya, bisa saja, bisa saja begitu ya. Tetapi pada intinya dari sekian ribu laporan itu ada yang betul-betul serius, yang serius itu berarti kita register tadi yang juga saya sebutkan tadi itu. Bukan berarti ketika mereka mengadukan pengawasan, ya baik-baik, enggak begitu ya Pak? Artinya tetap pengawasan. Memang dari 1.500 laporan tadi ya, 1.500 berapa itu? Misalkan 1.500an yang mengajukan. 1.563 laporan itu selain tadi yang diregister kurang lebih 416 tadi, itu juga ada juga yang meminta pemantauan. Pemantauan juga kurang lebih 400an yang kita pantau itu. Nah artinya dari 1.600, 1.563 tadi, ada yang berbentuk memang pendudukan adanya ditangani karena ada pelanggar konektik, kemudian juga adanya minta pemantauan. Pak Kini, kode efeknya seperti apa sih Pak? Kasusnya misalnya? Nah kebanyakan memang yang dilaporkan itu kalau sudah menyangkut integritas, misalnya hakim selingkuh, kemudian hakim menerima sesuatu, itu berkaitan dengan integritas. Jadi kemudian dari sekian yang banyak itu memang kebanyakan yang berkaitan dengan keputusan. Misalnya mereka tidak puas atas keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, baik di tingkat pertama banding maupun kasasi, mereka laporkan kita. Dengan dari misalnya hakim ada keberbihakan, tidak adil, tidak memeriksa berkas dengan sebaik-baiknya, kemudian ada juga yang menyangkut profesionalisme, kemudian berintegritas tinggi, dan lain sebagainya. Jadi hakimnya rupanya tampangannya luar biasa dan juga diahuasi oleh seluruh masyarakat begitu baik. Itu konsumensi karena hakim itu kan sebagai bintu terakhir untuk pencari keadilan. Oleh karena itu dia memiliki tubuh sangat cukup berat. Jadi kalau dia misalnya diberikan penghargaan di luar dalam bentuk gaji yang memadai, itu sesuatu yang logis kalau misalnya. Hitungannya berapa hakim yang sudah diberikan sanksi oleh Kaya? Dalam kepemimpinan Pak Jaji? Jumlah pastinya saya harus cek secara detail ya. Cuma sampai bulan Desember ini ada 65 berkas yang diselesaikan dalam waktu 60 hari dan selebihnya itu lebih dari 60 hari karena susah untuk melihat dan susah untuk memanggil pihak-pihak yang melakukan luar biasa terutama saksi dan lain sebagainya. Berdengar kebijaya itu gambaran bagaimana kalau Anda atau anak Anda, putra-putri Anda yang ingin menjadi hakim, jadi memang tantangannya sangat luar biasa. Selain diawasi oleh komisi ulicial, masyarakat juga sekarang proaktif untuk bisa memberikan informasi secara langsung, apalagi kecandaian teknologi, biasanya informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi pada hakim ini biasanya sudah viral, kemudian baru disampaikan juga ke komisi ulicial. Nanti kita akan berbincang bagaimana suka-buka selama menjalani profesi sebagai hakim dan ketua komisi ulicial dan kemana-mana tetap bersama kami. Peringat berjaya, kita lanjutkan perbincangan saya dengan Ketua Komisi Ulicial, Bapak Ajajah Ahmad Jayus. Tadi Pak Ajajah sudah menjelaskan bagaimana proses pengawasan terhadap para hakim yang makal, pemberian saksi yang juga dipantau juga oleh masyarakat. Nah, kita ingin tahu, Pak, sebetulnya bagaimana komisi ulicial membandingi diri agar kasus OTT yang pernah terjadi, seperti misalnya komisioner dari KAYE, Pak Irwan, di lulus juga, agar tidak terulang kembali. Apa yang menjadi pedoman dari komisi ulicial? Ya, jadi kita ada kode etik. Ya, kode etik internal kita yang melarang misalnya ketika yang diperiksa itu kenal, maka harus meminatkan bahwa saya tidak akan memperdapat bahwa ini karena ini kenal. Jadi, konflik kepentingan, kemudian integritas yang berkaitan dengan penerimaan-penerimaan, gratifikasi, dan sebagainya itu, itu harus mempunyai kebetulan. Nah, itu untuk mempunyai itu. Jadi, ada keterbukaan gitu? Harus ada keterbukaan di kita. Jadi, kalau misalnya di dalam kode etik kita, ketika kita akan periksa hakim yang bersambutan, hakim yang bersambutan kebetulan kenal, maka dia harus beritakan bahwa saya kenal dengan ini, maka saya tidak akan mendapat. Pak, tidak hanya persoalan hakim, tapi juga bagaimana, pengawasan dilakukan terhadap para staff yang ada di Komisi Judisial? Dia pernah ada kasus misalnya pegawai, KY, gitu? Kalau staff itu, itu di bawah komando sekres jendara. Walaupun, apa namanya, bagian juga dari kita untuk koordinasinya. Karena di dalam undang-undang itu, komisional itu dibantu secara administrasi maupun teknis oleh sekres jendara. Jadi, urusan teknis adalah biasanya urusan sekres jendara. Jadi, kalau ada pelanggar-pelanggar staff, itu adalah sekres jendara yang ada kode etik juga di antara staff komisi Yusya. Dan itu yang dilaksanakan oleh sekres jendara, selain terikat oleh kode etik internal, juga terikat oleh ketentuan tentang ASN. Jangan sampai kemudian, staffnya ini karena staff dan kode etik juga, ini kan jangan sampai terjadi. Ya, di kita, setiap staff komisi Yusya itu tidak boleh mempocorkan rahasia apa yang berkeluar. Dan itu, kalau itu terbukti, maka dia melanggar kode etik, dan itu dikenakan sanksi. Pak, soal rahasia tadi, Bapak kan tentu banyak menerima tamu, banyak melakukan atau namanya, etokin dengan berbagai, kalangan ini Pak. Ada nggak sih Pak yang usil, misalnya gari-gari informasi ke Bapak, misalnya cari-cari celal gitu Pak. Pengalaman saya selama ini, alhamdulillah mungkin karena teman-teman atau kologi yang juga kadang-kadang memahami tugas fungsi saya gitu kan. Kadang-kadang kalau yang berkaitan dengan konsultansi, yang 8-6 hari. Tapi paling menyenangkan, tuh ada kasus itu, kenapa itu? Jadi misalnya, gimana udah beres kasus itu? Misalnya, konsultansi 8-6 hari. Pusing nggak, soal jadi buat komisi Yusya itu? Ya, setiap tantangan itu pasti ada. Karena manusia itu akan di nabis. Jadi, kita dilihat ke Allah, Kalau yang paling penting, kata pencindir saya itu, saya tidak mengambil sesuatu yang utama diri hak saya. Itu kata pencindir. Itu yang sulit diterapkan oleh pejabat tinggi negara di tanahnya. Makanya, makanya saya tidak berubah pola kebiasaan, misalnya saya kalau pulang ke Bandung, itu pakai bus. Kadang-kadang pakai kereta, kadang-kadang pakai bus. Sekarang boleh banyak pakai bus, karena lagi uang Rp. 35.000. Maksudnya, saya tidak pakai sopire, misalnya? Kalau ada kegiatan di Bandung, baru pakai sopire. Tapi kalau misalnya, saya dalam posisi netral, ini betul-betul mau dipulang ke Bandung, saya lebih sering menggunakan bus atau kereta, atau bahwa mobil sendiri, kadang-kadang. Kenapa pilihannya lebih di depan? Supaya tidak post-port. Supaya tidak post-port. Dan itu harus dilatih, karena kita juga memberikan contoh pola kesederhanan itu. Kalau naik kereta, tinggal tidur, naik bus tinggal tidur. Tapi ini perlu ditirin juga, apakah teman-teman di bawah bapak juga melakukan hal yang serupanya? Ya, saya kurang tahu ya. Karena kalau angkota yang lain, kebetulan dia tinggalnya juga di Jakarta. Kalau saya masih keluarga di Bandung, Masa di Bandung semua? Masa di Bandung semuanya. Saya kalau pulang ke Bandung ya pakai bus. Kemarin juga hari Senin. Karena amat di jalan, harinya baru sampai di sini jam semenjaan lewat. Sekedar informasi pendengar terjaya, bahwa Pak Jada ini sebelumnya memang banyak mengabdikan diri di kampus. Dia adalah salah satu dekan di kampus, yang kalau tak di Bandung, tidak perlu saya sendirikan kampusnya. Tapi ini adalah dedikasi dari seorang akademisi ilmuwan, kemudian maju sebagai hijaban publik. Kalau dihitung-hitung lebih lewat. Kira-kira sebenarnya lebih enak jadi akademisi di kampus atau menjadi hijaban publik? Tergantung dari sudut pandangnya. Saya sebagai dosen itu tidak dilepas. Jadi saya setiap sabtu itu mengajar. Masih mengajar? Masih mengajar. Kenapa demikian? Karena jati diri saya ada di dosen. Sehingga saya ini guru. Oleh karena itu, guru itu kan digugul dan ditiru. Jadi saya kadang-kadang filosofi itu terngiang-ngiang terus. Sehingga ketika saya di KAI, bagaimana semaksimal mungkin saya itu tidak memberikan suatu contoh-contoh yang kurang baik. Jadi kalau ke kampus nih, mahasiswanya pasti senang betul. Karena diajarkan langsung sama ketua komisi ilmuwan. Ini praktis benar begitu. Oleh, pengalaman saya ternyata perpaduan akademik dan praktikal itu melahirkan sesuatu yang agak lengkap. Jadi ini misalnya konsepnya, ini teorinya. Ini praktisnya begini. Bagaimana dari teori dan praktik itu kita berikan kepada mahasiswa. Tapi kalau Bapak melihat kondisi mahasiswa sekarang itu gimana? Kan eranya milenial. Kalau saya lihat beberapa kampus atau beberapa tipe mahasiswa, biasanya dia lebih senang yang praktis-praktis gitu Pak. Males baca buku misalnya. Lebih banyak menggunakan gadget dan segala macam. Hukum itu kan hafalannya harus banyak Pak. Harus baca buku dan segala macam. Memang tahun dunia hukum itu kata kuncinya kan harus membaca buku. Membaca buku. Kata kuncinya itu atau membaca sobat teks itu bisa dalam bentuk fisik bukunya. Bisa juga dalam bentuk komputer gitu kan. Tidak tadi komputer. Tapi kata kuncinya adalah membaca. Nah karena itu kalau orang hukum itu harus lebih memahami kalimat lengkap. Kalimat singkatan singkatan. Harus hafal pasal lebih rupanya. Ya. Selain itu ya. Bagi seorang hukum misalnya kalau dia tidak paham tentang kitab undang-undang. Ibarat seorang shanti yang tidak paham tentang kitab Al-Quran atau tentang hadis gitu kan. Bagaimana menerapkan pola-pola itu ke generasi sekarang. Karena eranya kan berbeda dengan era bapak, era saya dan era sekarang. Sekarang memang era industri 4.0 ya. Tetapi untuk profesi hukum itu alat. Karena kemampuan membaca teks itu menjadi dominan. Jadi mewajibkan mahasiswa untuk baca buku atau apa? Baca buku tentang undang-undang dan sebagainya. Kemudian buku dan sebagainya. Tidak boleh hanya menggunakan sumber data dari gadget sematan gitu gadget sematan. Atau misalnya hanya kopian-kopian sematan. Tapi buku itu sebetulnya dibaca. Itu kan dari sisi akademisi bapak sebagai dosen. Kalau dari pejabat publiknya bapak suka lukanya pasti banyak. Ya itu dihadapi dengan suatu tantangan. Tantangan apa? Yang paling berat tau bapak? Boleh bisa berbicara? Ya ketika kita mengambil suatu keputusan, keputusan itu tidak diterima oleh pihak. Dalam suasana sekarang kan pihak itu bisa berbuat. Atas ketidak apa namanya? Ketidak sukaannya. Ketidak sukaannya atau atas sesuatu yang tidak pas dengan dirinya itu. Bisa ngomong ke media. Bisa mengajukan rugatan. Nah hal-hal yang demikian itulah. Sendirinya bagaimana agar suatu keputusan kita itu tidak menimbulkan problem hikmian hari. Yang paling pernah merasa shock gitu ya? Oh saya pernah dilaporkan ke polisi. Tapi alhamdulillah dia ulangi seperti itu. Pernah ada yang mengancam tidak apa? Atau menteror misalnya? Kalau yang mengancam menteror tidak ada. Tidak ada. Artinya memang mereka melakukan perang terbuka dalam tanda petik? Ya kalau misalnya ada suatu siniran-siniran itu sesuatu hanya biasa. Biasa. Dan saya tidak menanggapi dengan serius. Itu bagian daripada resiko dari suatu pekerjaan. Tapi bagaimana respon dari keluarga anak-anak dengan jabatan Bapak yang sekarang ini? Saya tidak pernah merasa bahwa saya ini sebagai ketua lembaga negara. Kenapa bisa menanggapi? Ya itu supaya tidak pos polisi. Padahal orang lain di sisi lain melihat Bapak ya pasti berbeda Pak. Saya biasa-biasa kadang-kadang saya ke Bandung gitu kan. Ke Bandung kemudian kuliah mobil dipakai sama istri saya. Atau dengan anak-anak saya, saya sudah pakai anak-anak. Tidak perlu pengawal gitu Pak? Tidak perlu. Kenapa ya? Tidak begitu. Bagaimana kemudian keluarga bisa menerima kondisi-kondisi yang Bapak saya katakan? Karena saya kalau berkaitan dengan pekerjaan tidak pernah saya diskusi dengan istri. Paling kalau saya misalnya ada. Tadi misalnya ada laporan ke polisi saya sampaikan ini ada di sini. Yang paling penting saya tidak pernah menyerah mudahkan. Tidak pernah berbuat sesuatu yang terutama yang berkaitan dengan masalah uang. Pak, tokoh hukum di Indonesia atau di dunia yang menjadi ukuran barometer Bapak dalam bekerja ini siapa? Rasanya waktu menjadi mahasiswa itu idola tokoh hukum saya itu profesor menguasai kesempatan. Karena apa? Karena dia secara teori menguasai. Kemudian dia punya pengalaman praktikal sebagai konsultan hukum. Kemudian juga dia bekerja di birokrasi. Jadi sebagai dari menteri kehakiman sampai menteri luar negeri. Jadi punya pengalaman yang komplek, yang sangat banyak gitu kan. Selain di birokrasi, pemerintahan, politik gitu kan. Dia juga akademisi yang mengumpuni. Kemudian filmnya diakui oleh dunia internasional. Dan buku-bukunya itu mudah dibaca, dicernak. Dan ketepokohan itu orangnya Bapak juga mendiri sekarang? Nah itulah. Dia akademisi yang punya pengalaman praktikal. Itu yang saya cita-citakan. Saya seorang akademisi juga punya pengalaman praktikal. Cita-cita yang belum terlaksana dari hidup ini apa Pak? Menjadi yang lebih baik. Menjadi yang lebih baik. Atau dia paling tidak menjadi menteri hukum dan hal misalnya? Atau menjadi... Kalau itu saya mengalir saja ya. Mengalir saja. Mengalir saja karena saya juga tidak punya cita-cita untuk menjadi ketua kaya. Dan tidak punya cita-cita untuk menjadi anggota kaya. Tapi itu mengalir begitu ada penerimaan menjadi anggota kaya. Tiba-tiba teman-teman di Bandung itu mendorong saya untuk mendaftar. Itu saya dikankan bahkan ketika saya dikankan itu saya mendorong teman saya. Sesama dosen. Tetapi teman-teman dari pada salah satu NGO di Bandung itu mendorong saya untuk agar saya mendaftar. Ketika saya kemarin menjadi anggota yang kedua. Sudah tidak diterima di pansel. Kemudian tiba-tiba ada dua anggota ditolak oleh DPR. Tiba-tiba pansel mereka dapat kembali kepada saya. Kemudian saya akhirnya lemas juga. Jadi mengalir saja pria. Kenapa pilihannya menjadi... Profesinya menjadi seorang anu hukum begitu? Apakah memang cita-cita ini sudah tertanam dan kecil? Begitu saya lulus dari SMA itu saya sebetulnya menjadi dokter. Oh jadi dokter. Cuma tidak diterima jadi dokter. Kemudian cari pergantungan swasta. Terus kemudian pas cari pergantungan swasta. Kuliah dipokus ke dokteran agar beda dengan SPP-nya. Dengan pokos yang lain. Terutama pokos rimu sosial gitu kan. Jadi saya ada teman. Saya terinspirasi oleh suatu drama di TV. Waktu itu masih baru di TV kan. Drama di TV. Menceritakan suatu perkara yang sampai ke pengadilan. Kemudian bagaimana seorang hakim menangani perkara. Kalau begitu saya jadi hakim saja. Terus saya ke teman. Kalau jadi hakim. Apa namanya. Kuliah di mana? Dipokus ke dokter. Padahal cerita-cerita saya itu ingin jadi dokter. Itu ternyata karya jurnalistik dinikmati juga oleh Pak Jajah ya. Bisa melihat langsung dan menjadi inspirasi akhirnya menjadi seorang hakim. Ya. Sekarang menjadi hakim tapi hakimnya hakim yang melanggar kode etik gitu kan. Bukan menjadi hakim yang di pengadilan gitu kan. Kita mengadili manakala ada hakim-hakim yang melanggar kode etik. Jadi kesampaian juga cita-citanya tuh. Pak. Prinsip apa yang Bapak pegang dalam bekerja sehingga Anda boleh dikatakan sampai saat ini masih kelihatan bersih. Dan tidak masih menjadi pekerjaan bersih. Saya berusaha untuk menjalankan suatu prinsip. Hidup ini bersyukur. Tawadu. Bersabar. Kemudian jangan berhenti berpikir. Cari solusi terhadap suatu masalahnya. Tentunya. Karena saya hidup di kampung ya. Kemudian pendidikan agama itu sangat menjelaskan. Bahkan agama mendidik banget banget. Bahkan ketika saya jadi anggota KAI itu anak saya itu baru berusia 6 tahun kalau masalah. Ya 7 tahun. Jadi baru SD ya baru SD. Ketika misalnya sebelum saya dilantik oleh Presiden Murti itu saya masih ingat. Anak saya itu belum bisa baca Al-Quran. Saya berapa itu? Usia 7 tahun itu. Jadi bisa masih terbata-bata. Maka saya dalam waktu satu minggu itu saya ajak terus membaca Al-Quran sehingga dia bisa baca lancar. Dalam satu minggu itu akhirnya bisa baca lancar. Jadi masih baca Al-Quran gitu ya. Akhirnya bisa dia baca Al-Quran. Nah setelah baca Al-Quran itu bisa. Saya baru penat. Bina ke Jakarta itu. Nah bahkan ketika saya kontrol jam 4 misalnya. Nangis. Udah ngaji belum? Belum. Saya pulang jam 4 itu. Jam 4 sore pulang. Jam 4 sore pulang. Jam 4 sore pulang. Atau setelah beres kantor pulang. Bawa publikan dulu itu. Tahun 2010 itu atau 2011 itu. Masih bisa 2 jam dari kantor sampai rumah itu. Nah misalnya. Dari jam 4. Katakan gitu ya. Sampai rumah itu jam 6. Kemudian sholat ngagri. Gitu kan. Langsung ngajar anak saya baca Al-Quran. Setelah itu saya sungguh-sungguh berkata di sini. Jam 8 sudah ada di sini. Biasa jadi agama itu modal kata kuncinya? Karena kata kuncinya itu ada pada tingkat penahaman terhadap anda. Terima kasih. 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 Terima kasih間 di bagian pekerjaan itu. Saya ngomong. Jangan ditanangkan kepada anak. Karena itu puasa ini sebagai keluarga. Sebagai suatu orang yang punya kekuasaan. Jangan. Karena itu kekuasa itu ada batas Deswegen. Tapi mereka pasti bangga dengan Bapaknya sekarang pokoknya? Ya itu. Saya sering kali misalnya kalau saya boleh ke Bandung. Misalnya malam minggu. Saya, saya ngobrol dengan tetangga. Kemudian kadang-kadang kalau musim misalnya jaga malam ya ikut jaga malam Sehingga anak-anak paham bahwa saya walaupun saya pejabat kok ikutan jaga malam gitu kan Kok ikutan berbau dengan masyarakat gitu kan Kadang-kadang saya juga kalau pulang ke Bandung itu Saya selalu mencetokan kepada anak itu Kalau itu waktunya terutama Ashab dan Maghrib itu Saya selalu berusaha yang paling depan pergi ke Mesdi Sehingga saya bisa alzan di sana gitu kan Atau saya berjikir, menghaji Al-Quran gitu Membaca Al-Quran juga terdengar oleh masyarakat Nah itu kan terdengar oleh anak-anak dan terlihat oleh anak-anak Bahwa saya memberikan contoh yang membuat pelikan agama itu Orang-orang harus membuat pelikan pelan Tidak hanya untuk pejabat Tidak hanya untuk pelan saya ini Tapi paling tidak di tanggalnya itu harus kita geresin dulu Pak Baik, terakhir Pak Harapan Bapak terhadap penegakan hukum di tanggal ini Melihat kondisi masa kita yang Ya kalau dikatakan hukumnya ini masih terus dirapihkan gitu Pak Ya Ju plus Oko itu menjadi salah penting Jadi dalam rangka memperoleh satu keadilan yang hakiki itu Keadilan pahlawan 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 Terimakasih aja atas waktunya sudah bersama kami di Terimakasih Ya terima kasih Sukses untuk Bapak dan Bapak Demikian Terimakasih terima kasih Pertama saya dengan ketua komisi inisial Kita berjumpa kembali di program Toko Bicara Rambu Pembang Selamat malam